Viral, sebuah unggahan video, di laman sosial TikTok, dengan pemilik bernama akun AdGondrong040681. Video tersebut, terlihat diunggah pada Rabu tanggal 16 Agustus tahun 2023. Memperlihatkan sebuah video, momen seorang wanita berhijab, sedang memakan daging babi. Yah, tadi kita sudah baca bismillah, dan kita sudah baca al-fateha, tinggal disantap. Mengenakan hijab bermotif bunga, dengan memakai sebuah kacamata hitam. Wanita yang terlihat berusia 40 tahun tersebut, mengaku memiliki sebuah nama, bernama Dewi Bulan. Dewi Bulan mengaku, jika saat itu, dirinya tengah berada di Amerika. Wanita tersebut, nampak terlihat mempraktekan, bagaimana tata cara agar memakan babi menjadi halal. Wanita tersebut terdengar, memberikan tata cara, bagaimana saat hendak memakan daging babi, agar daging babi tersebut menjadi halal untuk dimakan. Anda harus membaca, bismillahirrohmanirrohim dulu, lalu diteruskan dengan al-fateha, ya. Wanita tersebut, nampak terlihat mempraktekan, bagaimana tata cara agar memakan babi menjadi halal. Wanita tersebut terdengar, memberikan tata cara, bagaimana saat hendak memakan daging babi, agar daging babi tersebut menjadi halal untuk dimakan. Dewi Bulan mengungkapkan, jika sebelum memakan daging babi, hendaknya membaca bismillah terlebih dahulu. Lalu kemudian, diteruskan dengan membaca surat al-fatihah. Baru setelah itu, Dewi Bulan terlihat memakan daging babi tersebut. Sontak, unggahan tersebut pun kini viral, dan banyak mendapatkan berbagai komentar, dari kalangan warganet. Menurut salah satu warganet, wanita tersebut memanglah seorang non-Islam. Hanya saja, cara berpakaiannya seperti seorang muslimah. Dirinya, kerap kali sering terlihat mengunggah beberapa konten, di kanal Youtube miliknya. Namun, entah apa maksud dan tujuannya, hingga aksinya tersebut, kini membuat geram kalangan umat Islam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, komen, dan share!